Komentar Nikita Mirzani soal isu keretakan rumah tangga Baimbong dan Paula Verhoeven Perceraian atau kepisahan rumah tangga juga kan Sesuatu yang Tidak boleh Emang ya Kondisi segala macam keadaan Bisa membuat sepertinya tidak pernah tahu Tapi yang jelas ya Kalau yang masuknya terjadi ya Itu aja poinnya Manusia ini kan makhluk yang tidak pernah merasa cukup Dikasih nyaman, ingin ujian Dikasih ujian, ingin nyaman Yang paling tepat adalah Kita mengambil sebuah hikmah Apapun yang terjadi sama diri Bermasalah dengan istri Bermasalah dengan istri Menikapinya ya Biasa-biasa aja Hidup udah menjadi Bumbu-bumbu dalam sebuah rumah tangga Yang membedakan itu gimana kita menyesekannya sih Menyesekannya itu mungkin Bisa menjadi sebuahnya Ya kalau kami Biasanya kalau memang ada sebuah masalah Ya gak harus masalah itu juga selesai pada diri itu juga Biasanya ya kita Menyesekannya ibaratnya menenangkan diri sama-sama lain Ya biasanya sih sebaiknya Kalau memang permasalahan itu ada Kita harus menenangkan diri Ya sebaiknya memang Berpisah dulu sebentar Maksudnya apa untuk menenangkan diri Bukti Cet Suara Terus apa ya Sayang-sayang Jangan apa ya Lupa Gue Mbak Im cerita CCTV Kayak gitu-gitulah Terus sering tinggal luar kota Kejadian lah tuh Di rumahnya Ada CCTV Yang ngelaporin asistennya Biniknya Karena pasien melihat Mbak Im Jadi Mbak Im itu sudah menahan 1 tahun lebih Ditahan Mungkin bisa dicoba diperbaiki Jadi Mbak Im itu gak ngomong Ki Mbak Im itu gak ngomong Gak ngomong ke Paula Nenggor Gis itu gak dikumpulin dulu bukti-buktinya Gak mungkin sosok wanita itu bisa kuat kalau tidak ada wanita lain Eh kalau tidak ada pria lain Ki Logika aja Ya udah tapi Orang Orang mau jalan umroh aja bukan Pamit ke Imamit ke Apa namanya Telingkuhan Kan lah hari Apa? Kan lah hari dia Gimana dia sekarang? Lari ke luar kota Diam itu menurut gue sebenernya gak selalu emas ya Tapi diam itu bukan berarti kalah Nah kali ini si Paula nya diam nih gitu Tapi temen-temennya dan sekeliling-sekelilingnya dia itu update-update story Terus komen-komen juga gitu menguatkan si Paula Menurut gue sometimes emang ada kalanya sih Kalau kita tuh harus diam untuk menghadapi masalah gitu Mungkin saat ini si Paula itu memilih untuk diam gitu Tapi kita lihat aja nanti berita sekelanjutannya gimana Paula itu model internasional guys Internasional Dan ketika dia menikah sama Mbak Im Dia itu tetap hidup sederhana Bahkan dia tuh mau berubah menjadi yang lebih baik Makanya dia berhijab Terus dia belajar ngaji Apa segala macem Dan gue pribadi pun punya keyakinan Kalau di kenyataannya Di dunia nyatanya Si Paula itu juga seperti itu Setiap rumah tangga itu pasti ada ujiannya Dan ada masalahnya masing-masing Dan harus dilewatin ya guys ya Makanya gue itu selalu bilang Kalau menikah itu tidak gampang Menyatukan dua kepala menjadi satu Menyatukan dua culture keluarga menjadi satu Itu tuh hal yang sulit banget gitu Isu kertakan rumah tangga Bayembong dan Paula Verhoeven masih menjadi tanda tanya publik Kabar miring rumah tangga Bayembong semakin mancuan setelah perkataan Nikita Mirzani soal sang aktor yang bakal menjadi duda Namun Nikita Mirzani mengaku kala itu dirinya hanya spontan hingga melontarkan perkataan tersebut Terkait isu miring itu Nikita Mirzani pun memberikan wajangan mengenai persoalan rumah tangga Nikita Mirzani mengatakan bahwa pasangan suami istri harus bisa saling mengahami dan kondisi yang tengah dihadapi Pokoknya buat semua orang yang pingin merajut rumah tangga baik buruk senang sedih harus sama-sama ujarnya Selain itu Nikita juga meminta agar setiap pasangan bisa terus mempertahankan rumah tangganya meski diterpapar masalahan Dari situ Nikita pun mengimbau agar orang-orang yang ingin menikah untuk memikirkan dengan matang terlebih dahulu Jangan udah lima tahun tujuh tahun akhirnya berceraikan kasihan Jadi mendingan menikah terlambat dibanding cepat-cepat Ucapnya seperti diketahui Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven belakangan ini sudah jarang terlihat bersama Publik pun kini dibuat bertanya-tanya soal isu keretakan rumah tangga Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven Sementara driver Mbak Im selamat menjawab terkait kabar miring tersebut Selamat menegaskan bahwa sang aktualisinya memiliki kesibukan masing-masing Ya kan mereka sibuk masing-masing kan sibuk banget pas Mbak Im sibuk Mbak Paula juga sibuk kan sibuknya luar biasa Kata selamat soal kabar miring itu selamat menyebut hal itu hanya isu belaka Isu keretakan rumah tangga Bayem Wong dan Paula Verhoeven masih menjadi tanda tanya publik Kabar miring rumah tangga Bayem Wong semakin mancuan setelah perkataan Nikita Mirzani soal sang aktor yang bakal menjadi duda Namun Nikita Mirzani mengaku kala itu dirinya hanya spontan hingga melontarkan perkataan tersebut Terkait isu miring itu Nikita Mirzani pun memberikan wajangan mengenai persoalan rumah tangga Nikita Mirzani mengatakan bahwa pasangan suami istri harus bisa saling mengahami dan kondisi yang tengah dihadapi Pokoknya buat semua orang yang ingin merajut rumah tangga baik buruk senang sedih harus sama-sama ujarnya Selain itu Nikita juga meminta agar setiap pasangan bisa terus mempertahankan rumah tangganya meski ditepak permasalahan Dari situ Nikita pun mengimbau agar orang-orang yang ingin menikah untuk memikirkan dengan matang terlebih dahulu Jangan udah 5 tahun 7 tahun akhirnya berceraikan kasihan Jadi mendingan menikah terlambat dibanding cepat-cepat Ucapnya sempat diketahui Bayem Wong dan Paula Verhoeven belakangan ini sudah jarang terlihat bersama Publik pun gini dibuat bertanya-tanya soal isu keretakan rumah tangga Bayem Wong dan Paula Verhoeven Sementara driver Bayem selamat menjawab terkait kabar miring tersebut Selamat menegaskan bahwa sang aktor dan isinya memiliki kesibukan masing-masing Ya kan mereka sibuk masing-masing kan sibuk banget pas Mbak Im sibuk Mbak Paula juga sibuk kan sibuknya luar biasa kata Selamat Soal kabar miring itu selamat menyebut hal itu hanya isu belaka Isu keretakan rumah tangga Bayem Wong dan Paula Verhoeven masih menjadi tanda tanya publik Kabar miring rumah tangga Bayem Wong semakin mancuan setelah perkataan Nikita Mirzani Soal sang aktor yang bakal menjadi duda Namun Nikita Mirzani mengaku kala itu dirinya hanya spontan hingga melontarkan perkataan tersebut Terkait isu miring itu Nikita Mirzani pun memberikan wajangan mengenai persoalan rumah tangga Nikita Mirzani mengatakan bahwa pasangan suami istri harus bisa saling mengahami dan kondisi yang tengah dihadapi Pokoknya buat semua orang yang pingin merajut rumah tangga Baik buruk senang sedih harus sama-sama ujarnya Selain itu Nikita juga meminta agar setiap pasangan bisa terus mempertahankan rumah tangganya meski diterpapur masalahan Dari situ Nikita pun mengimbau agar orang-orang yang ingin menikah untuk memikirkan dengan matang terlebih dahulu Jangan udah 5 tahun 7 tahun akhirnya bercerai kan kasihan Jadi mendingan menikah terlambat dibanding cepat-cepat Ucapnya seperti diketahui Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven belakangan ini sudah jarang terlihat bersama Publik pun kini dibuat bertanya-tanya soal isu keretakan rumah tangga Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven Sementara driver Mbak Im selamat menjawab terkait kabar miring tersebut Selamat menegaskan bahwa sang aktualisinya memiliki kesibukan masing-masing Ya kan mereka sibuk masing-masing kan Sibuk banget pas Mbak Im sibuk Mbak Paula juga sibuk kan sibuknya luar biasa Kata Selamat Soal kabar miring itu selamat menyebut hal itu hanya isu belaka Kata Selamat menikmati